Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana pendapat Antum tentang bahwa Akhidah dan Syariah ini Menjadi rentan kalau diajarkan pembahasan Islam yang lain misalnya Usuludin Karena dianggap ini menjadi biangnya terorisme Sepanjang pengalaman Antum mengadvokasi Terduga teroris selama ini misalnya di kasus Kursu Apakah memang benar ini persoalannya terkait dengan Akhidah dan Syariah Atau ada persoalan yang lain Gimana perspektif Antum, Sad? Ya, kalau saya asing-singfal saja sebetulnya Kalau secara teroris itu kan sudah jelas Di dalam Islam itu dikenal Surat Al-Ma'idah ya 33 Ya, dimana orang-orang mengusir apa? Mengusir rasanya Membuat kerusakan di muka bumi Maka dia dibuang ke satu pulau Atau dia dibunuh secara bersilang Artinya bahwa Islam lebih dulu Kalau bicara soal kejahatan Soal kerusakan Kerusakan Kerusakannya totalitas lagi di dalam Islam itu Ya Jadi di dalam Islam itu kerusakan itu Kerusakan sistem ekonomi Kerusakan budaya Kerusakan moral Segala bentuk kerusakan Jadi luar biasa Bahkan menurut saya Tindakan-tindakan korupsi itu Bisa masuk kategori Terorisme Termasuk juga Itu bagian yang menurut saya Adalah bagian daripada Yang dianggap Tindakan terorisme Nah Ini Al-Surat Al-Ma'idah ini Sudah ada Ya Jauh sebelum Orang-orang yang sekarang bilang Ahli terorisme itu bicara Saya mau katakan bahwa begini Al-Quran ini sudah ada Jauh Sebelum tahun seribuan Masehi Ya masih tahun sekitar Tahun 633an Masehi Jadi Allah Menurunkan Al-Quran Ketika Rasulullah itu Berusia 40 tahun Pada masa kenabian dia Diberikan Apa namanya Al-Quran Sebagai Pedoman Hidup dan kehidupan manusia Jadi Rasulullah kan lahir tahun 571 Beliau itu Pada usia kenabian 40 tahun Diberikan Al-Quran oleh Allah Untuk disiarkan Al-Quran itu kurang lebih 22 tahun Jadi 633 tahun Sudah ada Terorisme itu baru dianggung Sekitar tahun 1800an Revolusi Perancis Kalau bicara akidah Islam itu sebagai Rentan terhadap Tindakan terorisme itu Kajiannya terlalu dangkal Ya Terlalu dangkal Dan kalau kita mau bicara bahwa Islam sudah lebih dulu mengatur Negara Indonesia ini juga Merdeka ini karena Ideologi Islam Kalau tidak ideologi Islam Dia tidak Tidak akan pernah merdeka Barangkali Jadi kalau ada yang Menjudut-judutkan Ya Menyatakan bahwa Pendekatan-pendekatan Keagamaan itu adalah Biang telah hadinya Khususnya pada akidah Islam Biang telah hadinya terhadap Tindakan teroris itu Keliru besar Ya Mudah-mudahan aja Dapat tidak ya Dari Allah Supaya diampuni Supaya Apa namanya Allah tidak menurunkan Azab-azabnya terus-menerus Yang sampai saat ini Kita sudah Dari NTT Lari ke Malang Sebentar lagi Tidak tahu kemana Mudah-mudahan kita Yang sentiasa Takat kepada Allah Allah akan memberikan Terus perlindungan Jadi Berkaitan dengan Apa namanya Terorisme ini Sebetulnya Kalau kaitan apa Yang dilakukan oleh Para Mujahid-Mujahid Apakah itu Keliru atau tidak Bahkan yang menarik Sekarang ini Kajiannya Terorisme sekarang Beralih ke perempuan Mujahidah Tidak laki-laki-laki Apakah ini Kaitannya dengan Patwa Al-Baghdadi Sampai seperti itu Saya bilang begini Itu Suami-suami mereka itu Ditahan Tidak dipedulikan Anak-anaknya Terlantar Dan itu Akan menyebabkan Tentu saja Bukan hanya Perempuan Anak-anak Seperti di Palestine saja Sudah berani Melawan Tentara-tentara Israel Itu fakta Jadi Ini sebetulnya Bagian lain Adalah dari Sebab dan akibat Saya mau katakan Bahwa sebetulnya Dari pendalaman Saya selama ini Hampir 20 tahun Lebih Mereka-mereka Yang cenderung Dianggap Radikal Keras Berperlaku Dianggap Teroris Itu adalah Mereka Karena Merasa Bahwa ada Saudara-saudara Muslimnya Yang terzolimi Yang teraniaya Yang kemudian Tidak pernah Mendapatkan Balasan Keadilan Bagaimana itu Yang kemudian Mereka Nah caranya Adalah Cara yang Barangkali Tadi Kalau ini Pemahaman Radikal Karena Keilmuan agamanya Kurang Maka seharusnya Menurut Temat saya Kalau Terorisme Itu Dialamatkan Atau Dicurigai Karena Pendapat-pendapat Atau Pemikiran Islam Yang Radikal Maka seharusnya Para tokoh Dan para ulama-ulama Islam Itu dikumpulkan Mereka yang Mempunyai Apa Diminta Untuk memberikan Fatwa-fatwa Atau Pencerahan-pencerahan Ya Yang bisa Apa namanya Memberikan Apa Guidance Menurutkan Terapi Treatment Terhadap Tindakan Terorisme Saya sejak awal Katakan Pada awal-awal Mungkin baru Satu-dua tahun Penanganan Terorisme Saya bilang Kalau polanya Seperti ini Nggak akan Pertah selesai Terorisme Di Indonesia Dan sampai saat ini Ternyata betul Sudah hampir 20 tahun lebih Sekarang Ini aja Dalam Dalam Kurang lebih Hampir Satu bulan Sudah seratusan Lagi yang ditangkap Begitu Selamat Sementara itu Yang paling Ya Apakah Itu berarti Antum ingin Menyatakan Bahwa faktor Dominan Akar terorisme Itu karena Ketidakadilan Dan pendekatan Dengan pendekatan Kekerasan Sehingga siklus Kekerasan itu Berulang-ulang Terjadi Pemahamannya Si ajar Tokoh-tokoh Islam Ya apalagi Wah ini ada Salapi Ambil saja Semua Perwakilan-perwakilan Untuk Berargumentasi Tentang Apa benar Ini Tindakan-tindakan Takbiri Tindakan segala macam Itu yang harus Tentu saja Memberikan pencerahan Yang memberikan Nasehat-nasehat Mereka lah Yang sebetulnya Lebih kompeten Dibandingkan Dengan Memilah-milah Ini nih Harus ulama ini Di rumah ini Nggak akan Pernah selesai Jadi justru harus Sebetulnya Apa benar Cara Pembelaan Kalau ada Saudara muslim Kamu teraniaya Terbunuh Kemudian kamu Melakukan Tindakan Pengeboman Di mana Saja boleh Nah itu yang Harus menjadi Kajian Nah menurut Hemat saya Sekarang ini Kita kekurangan Para ahli Para diplomasi Yang Paham Bagaimana Sebetulnya Persoalan Kekerasan Yang terjadi Di dalam Kehidupan ini Ini yang sebetulnya Memang diperlukan Sekali saat ini Ya Orang-orang yang Punya pengetahuan Pengetahuan yang Dalam tentang Tentang keagamaan Tentang kenegaraan Tentang ideologi-ideologi Tentang kehidupan-kehidupan Nah ini yang menurut Hemat saya Harus berperan aktif Ya Jadi tidak boleh lagi Ada Apa namanya Diskriminasi Atau Kemudian sekedar Wah kita disudutkan Kita jangan bicara Soal Apa namanya Keilmuan yang Berkaitan dengan Pemikiran-pemikiran Pemikiran Tapi cukup Bantu aja Saudara-saudara Muslim kita Ya akhirnya Terus Karena Perperangan ideologi itu Sampai saat ini Menjadi Perperangan yang Terus menerus Sampai akhir zaman Dan sekarang Apa yang tadi Ustaz Tosinuddin Sampaikan Bahwa Gak ada Yang cocok Dengan Islam Sekarang ini Ideologi kapitalis Ideologi sosialis Ideologi komunis Semua itu Pasti memusuhi Islam Oleh karena itulah Menurut nama saya Di negara kita Tidak ada larangan Bahwa Islam Justru Islam Yang memerdekakan Kita Dari penjajahan Kemudian juga Islam Diatur Di dalam Tersirat Di dalam Undang-Undang Dasar 45 Dan ideologi Pancasila Sila pertama kita Adalah ketuanan Yang mahesa Saya pikir Terlalu Apa namanya Mudah sekali Kalau kemudian Menyudutkan Akhidat Islam Itu sebagai Apa namanya Sebagai Rentan dengan Tindakan-tindakan Terorisme Itu pendapat Yang keliru Menurut saya Itu Ustaz Selamat Ya Spekuasi publik Berkaitan dengan Persoalan Terorisme Terorisme itu Selalu Ujungnya Kesannya Adu domba Sebagaimana Yang disampaikan Oleh PP Muhammadiyah Haider Nasir Yang Menduga Kekhawatiran Setiap kali muncul Terorisme Selalu Ujungnya Kekhawatirannya Adalah Persoalan Adu domba Belakangan Sebagaimana Yang Anda Antum Tadi Sitir Mengarah Kepada Perempuan Lagi Kasian Sekali Alamat Tuduhan Seberapa Antum Melihatnya Ini Ya Saya Bikin Kedangkalan Pemikiran Tidak Ada Yang Lebih Mulia Dari Aturan Islam Anda Bayangkan Peperangan Di Dalam Islam Itu Melindungi Anak-anak Orang tua Perempuan Jadi Itu Mana Ada Peraturan Apa Nama Perang Yang Sedemikian Lupa Seperti Apa Yang Diajarkan Rasulullah Diajarkan Islam Di Dalam Perang Itu Tidak Boleh Yang Menjadi Korban Adalah Anak-anak Perempuan Orang tua Dan Tidak Boleh Merusak Rumah Ibadah Coba Bayangkan Ada Nggak Jadi Kalau Dialamatkan Kepada Perempuan Terorisme Itu Kan Keliru Dalam Ajaran Islam Nggak Ada Mana Ada Yang Apa Lebih Mulia Dari Aturan Islam Soal Berperang Nggak Ada Saya Pertanyaan Satu Hal Tadi Jawaban Bagaimana Kalau Ini Adalah Pemikiran Yang Makin Dangkal Begitu Saslamat Ya Ini Ada Pertanyaan Dari Bunurul Sumarni Netizen Pusat Kajian Menurut Antum Bagaimana Memutuskan Opini Terorisme Ini Ya Memang Sekarang Kita Kekurangan Diplomat Diplomat Islam Yang Betul-betul Memahami Aspek Kehidupan Yang luas Sekali Ya Bukan Hanya Sekedar Hukum Ya Hukum Keduniaan Padahal Islam Itu Luar Biasa Jadi Al-Quran Yang Diturunkan Pada Bulan Ramadan Sebentar Lagi Kita Akan Hadapi Ini Akan Kita Dapatkan Itu Dimana Al-Quran Itu Menjadi Pedoman Ya Bukan Betul Dipanggil Puasa Itu Adalah Bagi Orang-orang Yang Beriman Tapi Diingatkan Pada Bulan Ramadan Itu Diturunkan Al-Quran Al-Quran Yang Menjadi Pedoman Kehidupan Bagi Manusia Huda 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 Bukan Huda Lil Mumin Atau Huda Lil Muta Tidak Huda Linas Dia Menjadi Pembeda Antara Hak Dan Yang Batil Mana Ada Kehidupan Yang Sedemikian Rupa Diatur Oleh Satu Agama Selain Islam Dia Menjadi Kehidupan Kehidupan Pembeda Yang Hak Dengan Yang Batil Hanya Ada Di Al-Quran Hanya Ada Di Dalam Islam Jadi Tidak Perlu Ada Kerugian Lagi Tidak Perlu Lagi Menurut saya Sekarang Tinggal Memang Tokoh-tokoh Pemuda Pemuda Harus Berani Dan Pintar Karena Umat Islam Itu Orang-orang Yang Diberikan Hidayah Oleh Allah Yang Diberikan Pemikiran Yang Luar Biasa Menghadapi Hidupan Kehidupan Sekarang Tinggal Kita Mau Menggunakan Itu Tidak Halo Ya Kita Kehidupan Yang Di Ajak Halo Ya Silahkan Sat Dilanjut Sat Tidak Kedengeran Sat Kita Memang Membutuh Oke Ya Jadi Kita Amat Membutuhkan Pemuda-pemuda Islam Yang Cerdas Ya Yang Berpegang Pada Al-Quran Ya Al-Quran Inilah Menjadi Bagian Terhadap Persoalan Pembedaan Tadap Yang Hak Dan Yang Batil Nah Kita Diajarkan Dalam Banyak Aspek Jangankan Bicara Tentang Manusia Yang Dipunuh Islam Itu Mengajarkan Bangun Tidur Harus Ke Kamar Mandi Pakai Kaki Kanan Pakai Kaki Kiri Masuknya Keluar Dan Kanan Dengan Doa Mau Tidur Kita Pakai Doa Bangun Tidur Kita Pakai Doa Apa Yang Tidak Diatur Di Dalam Islam Luar Biasa Jadi Menurut saya Kita Lengkap Di Dalam Al-Quran Itu Kita Tinggal Barangkali Mau Tidak Hanya Cinta Kepada Keduniaan Jadi Kita Bisa Bagaimana Melihat Keduniaan Dan Juga Melihat Bagaimana Tujuan Akhir Kita Di Akhir Atas Dengan Hukum-hukum Yang Diturunkan Di Dalam Al-Quran Jadi Kesana Menurut saya Begitu Usah Selamat Ya Terima Kasih Sat Jasa Kelakaran Sementara Begitu Ya 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 Assalamualaikum Jamiah Saat